Hai guys, kembali lagi bersama saya Devita di Sahabat Negeri Sakura. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa ya? Yang pasti seru dan menarik. Langsung aja ya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang film romantis dari Jepang. Ada lima nih rekomendasinya. Langsung aja yuk. Yang pertama ada Orange. Di film ini menceritakan seorang gadis bernama Naho yang baru memasuki SMA. Nah, di cerita ini Naho itu mendapatkan surat dari dirinya sendiri di 10 tahun yang akan datang. Atau bisa disebut juga time travel. Setelah mendapatkan surat tersebut, akhirnya Naho membacanya. Dan ternyata isi surat tersebut benar-benar kejadian loh. Jadi, singkat ceritanya Naho ini bertemu dengan seorang siswa pindahan baru yang bernama Kakeru. Di surat tersebut juga sudah dijelaskan loh bahwa dia emang akan bertemu dengan Kakeru ini. Dan di dalam surat tersebut berisi pesan kalau Naho harus menyelamatkan Kakeru. Sebenarnya apa sih yang akan terjadi di 10 tahun mendatang? Jadi, ceritanya di 10 tahun yang akan datang, Kakeru itu akan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Jadi, sepeda yang dikendarai Kakeru itu tertabrak oleh truk. Nah, Naho yang membaca pesan tersebut di masa kini langsung shock dan kaget tuh. Di dalam surat tersebut, Naho itu harus membantu menyelamatkan Kakeru. Karena Kakeru itu memiliki penyesalan tidak bisa menolong ibunya saat ibunya ingin bunuh diri. Sedih juga ya. Jadi, film ini itu menceritakan kalau mereka itu bisa merubah masa depan dan belajar dari pengalaman masa lalu. Oke, kita langsung next aja ya untuk film yang kedua ada Stroop Age. Di situlah akhirnya Ninako mulai memiliki perasaan dengan Ren. Dan akhirnya Ninako sempat juga loh menyatakan perasaannya kepada Ren. Tetapi, ternyata di film ini diceritakan kalau Ren ini udah punya pacar yang bernama Mayuka yang berprofesi sebagai seorang model. Nah, Mayuka itu memiliki masalah paling dalam hidupnya yaitu perceraian orang tuanya. Jadi, di sini itu sebenarnya Ren lebih merasa kasihan dan iba kepada Mayuka. Nah, di sini juga diceritakan kalau Ren itu punya sahabat laki-laki yang bernama Ando. Dan ternyata Ando ini juga suka loh sama Ninako. Tapi, karena Ninako hanya menyukai Ren, akhirnya dia tidak bisa menerima Ando ini nih. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata Ren juga menyukai Ninako. Hmm, terus apa yang akan terjadi ya? Apakah mereka akan pacaran? Dan dari film ini kita bisa memetik pesan yaitu kesetiaan dan kejujuran kepada pasangan. Oke, yang ketiga selanjutnya ada Let Me Eat Your Pancreas. Hmm, judulnya itu serem banget ya. Tapi, film ini itu menceritakan tentang seorang siswa yang bernama Haruki dan seorang siswa yang bernama Sakura. Nah, kalau Haruki ini digambarkan sebagai sosok laki-laki yang pendiam dan antisosial. Berbeda dengan Sakura, kalau Sakura ini digambarkan sebagai sosok gadis yang cukup populer di sekolahnya loh. Dan juga dia aktif dalam organisasi. Jadi, dibalik kepopulerannya dan semangatnya, Sakura ini ternyata menyimpan suatu rahasia yang besar loh. Apa sih? Jadi, satu hal besar yang disembunyikan Sakura itu adalah ternyata dia ini mengidap penyakit pankreas yang cukup serius. Meskipun begitu, Sakura itu berusaha menjembunyikan penyakitnya dari teman-temannya loh, agar teman-temannya tidak khawatir. Di sisi lain, ternyata hanya Haruki loh yang mengetahui penyakit Sakura, tetapi dia tetap biasa aja. Emang gak care atau gimana ya? Nah, sampai suatu ketika, Sakura dilahirkan ke rumah sakit karena penyakitnya. Tapi di situ Haruki menjenguknya loh. Jadi, kalian kalau mikir Haruki gak care, kayaknya salah ya. Saat Haruki menjenguk Sakura, Sakura itu sempat bilang nih atau sempat menyarankan kepada Haruki untuk menjadi seorang guru. Oke, langsung ya singkat ceritanya. Jadi, Sakura ini meninggal loh, tapi meninggalnya karena penyakitnya atau karena hal lain ya. Sementara Haruki, dia mendengarkan saran Sakura dan menjadi seorang guru. Kalian pasti penasaran kan seperti apa? Ini salah satu film yang cukup recommended loh. Jadi, kalian wajib nonton ya. Oke, next. Yang selanjutnya keempat ada Hana Mizuki. Nah, film ini itu terinspirasi dari lagu yang berjudul sama yang dinyanyikan oleh Hitotoyo. Jadi, awal mulai ceritanya itu ada seorang siswa yang bernama Sae. Nah, Sae ini itu cita-citanya yang menjadi jurnalis nih. Dan dia pada saat itu menaiki kereta api untuk mengikuti ujian perguruan tinggi di Tokyo. Namun, pada saat itu keretanya mengalami kecelakaan dan harus diberhentikan. Akhirnya, disitulah Sae bertemu dengan Kohei. Jadi, Kohei ini digambarkan sebagai sosok laki-laki yang memiliki latar belakang sebagai nelayan. Disitulah awal mula pertemuan dan kedekatan Sae dan Kohei. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pacaran juga loh. Tapi, mereka harus terpisahkan karena Sae harus melanjutkan kuliah di Tokyo. Dan Kohei harus melanjutkan mimpinya sebagai nelayan di Hokkaido. Nah, waktu berjalan nih hubungan Sae dan Kohei gak berjalan cukup baik loh. Suatu ketika, Kohei ingin menyusul Sae di Tokyo. Tapi, dia mengurungkan niatnya karena ternyata ayahnya meninggal. Karena ayahnya meninggal, akhirnya Kohei memutuskan untuk melanjutkan mimpi ayahnya sebagai nelayan. Dan akhirnya, Sae dan Kohei putus loh. Tapi, Sae pun juga menerima kok keputusan Kohei. Setelah mereka putus, akhirnya Sae dan Kohei pun menjalani kehidupannya masing-masing. Sae akhirnya dekat dengan kakak kelasnya bernama Junichi. Dan Kohei pun menikah dengan seorang gadis yang bernama Ritsuko. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya Sae lulus dan kembali ke Hokkaido. Disitulah dia bertemu kembali dengan Kohei. Dan sementara itu, ternyata hubungan Kohei dan istrinya tidak berjalan cukup baik loh. Hal itu disebabkan karena bisnisnya Kohei mulai surut. Karena alasan finansial dan alasan karena istrinya tahu kalau misalnya Kohei ini masih menyukai Sae, Sae, akhirnya si istrinya Kohei ini meninggalkan Kohei loh. Sementara itu hubungan Sae dengan Junichi akhirnya harus berakhir loh. Karena ternyata Junichi diketahui meninggal karena suatu insiden. Lalu seiring berjalannya waktu, Sae memutuskan untuk pindah ke Kanada. Saat di Kanada, dia menemukan miniatur kapal. Dari situlah Sae ingat akan janji Kohei untuk membawa miniatur tersebut ke negara tempat kelahiran Sae. Tanpa menunggu waktu lama, akhirnya Sae bergegas untuk mencari Kohei. Kapal yang ditumpangi Kohei sudah berlayar cukup jauh. Karena tadi diceritakan kalau misalnya Kohei sudah berlayar jauh, akhirnya Sae memutuskan untuk kembali ke Hokkaido. Dan disitulah dia bertemu dengan Kohei lagi. Akhirnya mereka akan balikan atau enggak ya? Langsung aja nih, boleh kalian tonton. Oke, the last nih atau yang terakhir ada Heavenly Forest. Film ini itu mengisahkan tentang seorang siswa yang hobinya fotografi yang bernama Makoto. Saat itu ada seorang siswi baru nih yang bernama Sizuru. Saat itu Sizuru itu ingin menyeberang jalan untuk ke kampusnya. Tapi dia tuh agak kesulitan gitu loh. Karena Makoto melihat Sizuru kesulitan, akhirnya dia membantunya. Dan disaat itulah perkenalan mereka. Karena mereka satu kampus, akhirnya mereka sering nih ketemu. Di kantin, di mana gitu ya. Dan akhirnya disitulah mereka mulai dekat. Nah, suatu ketika Sizuru itu mengikuti Makoto yang ingin menerobos hutan yang terlarang. Tapi akhirnya mereka berdua masuk ke hutan loh. Dan ternyata di hutan tersebut pemengandangannya cukup indah loh. Dan Makoto yang hobinya fotografi mengambil gambar hutan tersebut. Karena Sizuru selalu mengikuti Makoto, akhirnya Makoto mengajarkan kepada Sizuru mengenai fotografi. Berbeda dengan Makoto yang suka memotret pemandangan, kalau Sizuru ini sukanya memotret ekspresi orang loh. Jadi itulah yang membuat Makoto agak kurang nyaman. Sampai suatu ketika, akhirnya Makoto berkena dengan seorang gadis nih, yang bernama Miyuki. Miyuki ini digambarkan sesosok-sosok gadis yang cantik dan modis. Karena melihat kedekatan Makoto dengan Miyuki, akhirnya Sizuru ini cemburu loh. Dan dia bermimpi kalau saat dewasa nanti, dia akan menjadi wanita yang cantik dan modis. Singkat cerita, akhirnya Sizuru ini pergi dari rumah loh. Dan dia tinggal di kampus. Karena Makoto melihat Sizuru itu kasian tinggal di kampus, dia mengajak untuk tinggal di rumahnya. Tapi Sizuru yang karena suka ya, yang gak nolak sih. Ketika Makoto sedang jalan-jalan dan karena dia memiliki alergi, dia lupa nih untuk bawa obatnya. Tapi saat dia periksa lagi, ternyata obatnya ada di kantong saku jaketnya dia. Siapa lagi kalau bukan Sizuru yang menaruhnya? Disitulah hati Makoto sempat tersentuh nih. Dan sesampainya di rumah karena ingin mengucapkan terima kasih, sebagai gantinya Makoto itu menanyakan kepada Sizuru kapan hari ulang tahunnya dan dia mau minta hadiah apa. Tanpa berpikir panjang lagi, karena Sizuru memang menyukai Makoto, akhirnya dia bilang kalau ulang tahunnya besok. Dan dia minta hadiah kiss gitu ya. Kalian tahu sendiri kan? Keesokan harinya Makoto mau menepati janjinya nih. Dia mengajak Sizuru ke hutan yang pernah mereka datangi. Dan akhirnya dia memberikan hadiahnya tuh. Kalian tahu kan? Nah dari situlah Makoto mulai memiliki perasaan kepada Sizuru. Tapi keesokan harinya Sizuru itu mulai menghilang nih. Entah kemana, tiba-tiba dia meninggalkan Makoto. Dan hanya meninggalkan sebuah not atau surat yang ditempelkan di kulkas. Ada apa ya dengan Sizuru? Nah ternyata Sizuru ini memiliki kekurangan nih. Dia tidak bisa tumbuh seperti gadis-gadis lain pada umumnya. Karena Makoto terus mencari Sizuru, akhirnya Makoto mendapat informasi nih. Kalau misalnya Sizuru berada di New York. Dan tanpa berpikir panjang, Makoto pergi ke New York untuk mencari Sizuru. Sesampainya di New York, Makoto terkejut loh. Karena ada sebuah pameran foto yang menampilkan hasil jepretan Makoto. Kira-kira siapa ya? Kira-kira nih menurut kalian apakah Makoto akan bertemu dengan Sizuru ya? Kalian pasti penasaran kan? Film ini sangat recommended loh. Nah kalau kalian mau nonton film ini, kalian bisa mencarinya lewat DVD atau lewat Netflix atau misalnya kalian menggunakan maskapai Jepang, biasanya kalian bisa tuh nonton film itu. So, kalian pilih yang mana nih dari yang 5 tadi? Atau kalau mau nonton 5-5-nya juga boleh kok. Dan jangan lupa untuk kalian, like, comment, share, dan subscribe. Sayonara! Sampai jumpa. Terima kasih.